Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bright people Jumpa lagi dengan saya Demas P. Mohram Di channel Demaster Education Hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2024 Hari dimana presiden dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo dan juga mas Gibran akan dilantik ya Jadi saya mau sedikit refleksi aja sih Apa yang sudah kita lalui Kurang lebih selama 10 tahun ini Oleh pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo Yang sebelumnya akan menjadi presiden ke-7 Yang akan diganti ke presiden ke-8 Jadi ini saya akan coba refleksi ya Refleksi dari sudut pandang Seorang penyelidikan disabilitas Dan juga dari isu-isu disabilitas ya Di luar faktor-faktor yang lain ya Yang terutama di 1-2 tahun belakangan ini Yang menjadi banyak kontroversi Tetapi saya secara pribadi Ingin berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo Yang sudah melakukan banyak hal Banyak hal yang terjadi Momentum-momentum besar Di pergerakan isu penyelidikan disabilitas Yang itu terjadi di era kemimpinan Pak Jokowi ya Yang pertama Itu pastinya adalah Big thing Hal terbesar Yang menjadi cita-cita dan juga Harapan banyak teman-teman penyelidikan disabilitas Yaitu Disahkannya Undang-undang penyelidikan disabilitas Nomor 8 tahun 2016 Yang itu adalah di periode pertama Dari kemimpinan Pak Presiden Jokowi ya Dan Ini adalah sesuatu yang ditunggu Dan didambakan Sudah sangat lama Menggantikan undang-undang sebelumnya Itu undang-undang nomor 4 Tahun 97 Yang namanya waktu itu masih undang-undang penyelidikan cacat Jadi Undang-undang ini Artinya besar sekali Buat teman-teman penyelidikan disabilitas Bukan hanya masalah penggantian istilah Dari penyelidikan cacat ke penyelidikan disabilitas Atau Banyak orang bilang untuk menghaluskan gitu ya Membuat lebih halus istilah itu Tapi Buat kami Sebetulnya tidak penting itu masalah Itu penting Tapi bukan hal yang terpenting Masalah Perubahan istilah itu Karena yang terpenting adalah masalah mindsetnya Mindset bagaimana Dengan menggunakan istilah penyelidikan disabilitas itu Bergeser nih Bergeser dari yang sebelumnya itu Charity base Atau berdasarkan Apa charity itu ya Ya belas kasihan lah ya Agak miris memang Bergeser ke Right base Berdasarkan hak asasi manusia Karena undang-undang penyelidikan disabilitas yang tahun 2016 ini Itu pada Dasarnya terinspirasi atau didasiri oleh Konvensi PBB Mengenai Hak-hak penyelidikan disabilitas Atau UN Convention on Rights of People with Disabilities Nah itu Kalau untuk konvensi tersebut Itu sudah diratifikasi di tahun 2011 Nah Undang-undang ini Ada pergeseran Karena melihat penyelidikan disabilitas itu Sebagai Bukan kecacatan Bukan sebagai sebuah kekurangan atau defect Tetapi Ini adalah situasi dan kondisi Atau lingkungan Yang menyebabkan Seseorang penyelidikan disabilitas itu Menjadi terhambat Aktivitas atau fungsi-fungsinya Seperti Warga masyarakat yang lain yang pada umumnya Kita gak pakai istilah normal ya Tapi Masyarakat yang lain yang pada umumnya Karena ya Tiap orang ya Normal-normal saja gitu ya Sedangkan normalan itu apa sih Gak ada sebetulnya kan Tiap orang kan unik Everyone is unik Punya kelebihan yang kekurangan masing-masing Bukan hanya penyelidikan disabilitas saja Nah jadi Dilihatnya dari Hak asesi manusia Bahwa Penyelidikan disabilitas itu Ya dia terhambat kegiatannya Bukan karena dia penyelidikan disabilitas Tetapi karena dia itu Ada hambatan di lingkungannya Misalnya contoh Teman-teman yang Wheelchair user Dia pengguna kursi roda Dia tidak bisa berpergian itu Bukan karena dia gak bisa berjalan Bukan Sama sekali bukan Tapi Karena Lingkungannya belum asesibel Misalnya Trotoarnya Belum dibuat rata Masih ada tangga-tangga Gak berbentuk rem Atau Transportasi publiknya Yang belum asesibel Itu yang membuat dia Tidak bisa bermobilitas kemana-mana Bukan karena dia tidak bisa berjalan Ya sama halnya Kayak misalnya Contoh Yang masyarakat pada umumnya Misalnya bisa berjalan pun Kalau Di sekitarnya itu Tidak ada jalanan Tapi sungai-sungai Atau laut Dia juga gak bisa kemana-mana Kan ya kurang lebih Begitulah Karena lingkungan kita ini Didesain untuk mayoritas Ya sehingga Yang mayoritas itu Merasa tidak ada hambatan Sedangkan yang minoritas Ada hambatan Sama seperti Tuna netra Misalnya Atau sensorik disabilitas netra Disabilitas sensorik netra Itu kita tidak bisa membaca Bukan karena Mata kita yang tidak bisa membaca Tidak bisa melihat Tetapi karena huruf-huruf Atau tulisannya itu Tidak dibuat Yang memang bisa diakses Tidak bisa diakses oleh teman-teman Tuna netra Kalau tulisannya dalam bentuk braille Atau itu dalam bentuk soft copy Yang disana ada Screen reading softwarenya Ya kita jadinya bisa baca Yang bisa bekerja juga Jadi Itulah yang membedakan Sudut pandang hal besar Yang membedakan antara Undang-undang sebelumnya Yang berbasis charity based Dengan undang-undang penjalanan disabilitas Yang berbasis hak Bahwa penjalanan disabilitas itu Memiliki hak Akasasi manusia Dan itu yang harus Dipenuhi oleh negara Nah Turunan dari undang-undang penjalanan disabilitas ini Yang terjadi juga Di jaman presiden Jokowi Itu Adanya komisi nasional disabilitas Yang itu Menjadi amanah Dari undang-undang penjalanan disabilitas Komisi nasional disabilitas ini Atau KND Itu kemarin mulai bertugas Itu Sekitar tahun 2001 Kalau gak salah ya 2021 atau 2022 Nanti periode pertamanya Berakhir tahun 2026 Nah komisi nasional disabilitas ini Sebetulnya Yang diharapkan adalah Sebagai lembaga Yang mirip-mirip seperti Komnas HAM lah Jadi ditunjuk Atau dipilih beberapa orang Sebagai komisioner Yang itu langsung berada di bawah Presiden gitu Untuk memantau Memonitoring Mengavokasi gitu ya Tentang isu-isu penjalanan disabilitas Nah karena Karena mereka ini adalah Langsung punya kekuasaan di bawah presiden Nah seyogjanya Mereka ini punya kekuasaan yang Powerful Powerful dalam artian Untuk mengavokasi isu penjalanan disabilitas Sehingga punya akses langsung ke pemerintahan Punya akses langsung ke presiden Dan Ya diharapkan ini menjadi harapan yang Luar biasa dari teman-teman penjalanan disabilitas ya Nah Di luar itu masih banyak lagi Masih tahun 2020 itu akhirnya turun juga PP atau peraturan pemerintah Banyak Ada tentang Akomodasi yang layak Ada tentang Unit layanan disabilitas Tentang aksesibilitas dan lain-lain Nah itu adalah Peraturan-peraturan turunan Yang akhirnya itu Mewajibkan Tiap lembaga Pendidikan seperti sekolah Perguruan tinggi Itu harus ada namanya Unit layanan disabilitas Dimana kalau misalnya dulu nih Guru-guru itu kan sering ketika menolak Penjalanan disabilitas itu Kadang-kadang itu selalu Alasannya Kita belum siap Kita tidak ada fasilitasnya Kita belum bisa mengajar Siswa dengan disabilitas gitu Nah tapi Dengan ada unit layanan disabilitas Yang langsung berada di bawah Pemerintah daerah Pemkot atau Pemprov gitu ya Itu diharapkan Memiliki akses langsung ke pemerintah daerah Lalu juga menjadi kayak semacam Service provider lah ya Memberikan layanan-layanan untuk mendukung Para pendidik Misalnya ada yang Wah bagaimana nih untuk mengajar anak yang Autis misalnya Mengajar anak yang Nah itu harusnya unit layanan disabilitas ini Memiliki pengetahuan itu Atau bisa menghubungkan dengan pihak Bik yang bisa memberikan pengetahuan Atau pendampingan itu Inilah yang disebut Kehadiran negara gitu ya Meskipun pada prakteknya ya Karena ini masih baru Masih banyak kekurangan Ya tetapi Ini adalah sebuah dasar ya Sebuah infrastruktur dasar yang Sebetulnya sangat dibutuhkan sekali ya Untuk bagaimana menjamin Apalagi dengan sistem zonasi Yang banyak positif negatifnya Tetapi untuk penyelidikan disabilitas Sebetulnya sangat positif Karena Zonasi ini memungkinkan penyelidikan disabilitas Untuk bersekolah dimanapun Tidak harus di sekolah khusus Sekolah luar biasa Ini adalah yang dicita-citakan oleh Saya dan banyak teman-teman semuanya ya Ketika misalnya dulu saya sekolah Ketika masuk SMP atau SMA Yaitu harus di sekolah yang Meskipun di sekolah umum Tetapi ya di sekolah yang Dikatakan sudah ditunjuk Atau Sudah biasa menerima Siswa dengan Turan etera sebelumnya gitu Tetapi Sekarang Dimanapun itu Siswa berhak Untuk bersekolah Di tempat yang Dekat dengan Rumahnya sendiri Dengan keluarganya sendiri Jadi itulah Salah satu unsur Dari pemenuhan hak Hak siswa ya Hak Hak asasi manusia Siswa Dengan berbutuhan khusus itu ya Nah di Luar itu Masih ada satu lagi Yang saya secara langsung Mendapatkan benefitnya Dan ini juga Pasti adalah salah satu Efek dengan adanya tadi ya Undang-Undang Penyalahan Disabilitas Tahun 2016 Itu adanya Formasi Atau rekrutmen Formasi khusus Disabilitas di tahun 2017 Waktu itu saya Dan sampai saat ini Masih berjalan Untuk merekrut Calon-calon Pegawai Negeri Sipil Yang sebetulnya Tidak bisa terbayangkan ya Saya dengan Bahkan dengan Kekurangan gitu ya Dengan Keterbatasan tadi Dengan disabilitas tertentu Itu bisa masuk Menjadi ASN Atau Pegawai Negeri Sipil Yang dulu mungkin Menurut banyak orang Rumornya ya Rumornya atau Konon itu kan Selalu bilang bahwa Masuk PNS itu susah Bahkan ada yang bersedia Untuk Ya Dalam takutip Melakukan suap lah Atau apa Jalur belakang Untuk bisa masuk PNS Tetapi Dengan Kebijakan tersebut Yang memberikan kuota Minimal 2% Untuk rekrutmen itu Sehingga ya Saya meskipun ada Keterbatasan Tetapi ya bisa Ikut seleksi Difasilitasi Tidak ada Pungutan-pungutan Yang liar gitu ya Kecuali ya Pasti namanya Kalau Perseratan seperti Sulat kesehatan Medical check up Cek narkoba Itu kan ya Harus mengeluarkan uang Tapi That's fine Itu kan bagian dari Proses gitu ya Dan itu resmi Tetapi tidak ada Pungutan-pungutan Atau jalur-jalur belakang Dan luar biasanya Ya disitu Berikan kesempatan Meskipun Masih banyak Hal-hal yang perlu Diimprove gitu Bisa diperbaiki Tetapi Itu menjadi Salah satu cara Salah satu jalan Yang Mengubah nasib Banyak Teman-teman penyandang Disabilitas ya Ya minimal Yang tadinya Belum merasa punya Modal buat Ngelamar Anak gadis orang Hidinya bisa punya Keberanian gitu ya Bermodalkan SK gitu ya Nah itu Yang terjadi Banyak hal Besar Terjadi Dalam Kaitannya dengan Isu penyandang Disabilitas Di era Pemerintah Pak Jokowi Jadi Terima kasih Pak Jokowi Untuk Semua yang Sudah dilakukan Ini baik langsung Atau tidak langsung Termasuk di era Pak Jokowi Ada yang namanya Staff khusus Milenial Dari kalangan Disabilitas Lalu juga ada Selain KND ya Juga ada Perwakilan juga Di kantor Staff presiden Juga Yang mengawal Isu Ham Penyandang Disabilitas Dan Ya selain juga Banyak hal lain Seperti event Asian Paragames Misalnya Yang itu Sering sekali Diadakan di Indonesia Pada itu Jadi Luar biasa Terima kasih Untuk Sumbangsinya Pak Jokowi Untuk teman-temannya Disabilitas Semoga ini menjadi Amal jariah Buat Bapak Dan juga Keluarga Dan semoga Tetap sukses Sehat Berkah selalu Setelah Paripurna Sebagai Presiden Republik Indonesia Nah lalu Apa harapannya nih Kedepan untuk Pemerintahan yang baru Di bawah Pak Prabowo Subianto Yang pastinya Kita berharap Ada lagi Hal besar Yang terjadi Hal besar Untuk penyandang Disabilitas Yang terjadi Di era Kepemimpinan Yang minimal 5 tahun Atau 10 tahun Kedepan Apabila Sebelumnya Sudah ada Undang-undang Penyandang Disabilitas Kita berharap Diperbaiki Tidak terbayangkan Tidak terbayangkan Kita bisa Misalnya Ke rumah sakit Itu Gratis Kita Tidak Terus Berumikir Ke rumah sakit Biayanya besar Itu ketika Ada BPJS Kesehatan Di tahun 2004 Kalau tidak salah Itu awalnya Itu Eh sorry 2014 ya Nah itu adalah Menurut saya Sebuah signal Bahwa Indonesia ini Menuju ke Konsep Welfare State Negara Kemakmuran Gitu ya Bahwa Ada Jaminan-jaminan Sosial Untuk Meng-cover Hal-hal yang Basic Untuk warganya Nah menurut saya Kedepan Perlu ada juga Semacam BPJS Disabilitas ya Tetapi ini bukan Untuk kesehatan Karena kesehatan Sudah di-cover Di BPJS Kesehatan Untuk pekerja Sudah di-cover BPJS Ternyata Kerja Tetapi konsepnya Seperti Kalau kemarin saya Kuliah di Australia Itu namanya NDIS National Disability Insurance Scheme Jadi Bahwa BPJS Anggaplah ini namanya BPJS Disabilitas ya Ini untuk Meng-cover Hal-hal Yang selama ini Dianggap Kita bilang Sebagai Extra cost Atau Biaya Extra Harus dikeluarkan Karena Kedisabilitasan Atau karena Lingkungan yang Belum Aksesibel Let's say Contoh begini Saya Tunanetra Saya Misalnya Sedang Proses Mencari Kerja Misalnya Nah Untuk mencari Kerja Saya butuh Apa Misalnya Saya butuh Pelatihan Untuk Skill Yang Pelatihan itu Memang Dia Bisa Melatih Atau Biasa Atau Punya Metode Untuk Melatih Penyalahan Disabilitas Terus Butuh Apa Alat Bantu Tongkat Atau Misalnya Butuh Screen Reading Software Atau Butuh Laptop Untuk Bekerja Nah Semua itu Kalau konsepnya sekarang Semua itu kan adalah Dibagikan oleh negara Dibagikan oleh negara Tetapi Kalau konsep Sebagai Sebuah Skema Insurance Asuransi Sosial Itu Nanti Saya Akan Di Assess Oleh Petugas Anggapan BPJS Disabilitas Lalu Dari Petugas Itu Akan Bentukan Oke Kamu Butuh Pelatihan Ini Alat Bantu Ini Blah 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 Gitu Silahkan Kamu Datang Ke Service Provider Yang Memang Menyediakan Itu Taruh Ke Organisasi Disabilitas Atau Yayasan Tertentu Yang Memang Berfokus Pada Disabilitas Kamu Datang Kesana Kamu Dapatkan Pelatihan Itu Mendaftar Dapatkan Alat Bantu Itu Nanti Billingnya Atau Tagihannya Itu Tidak Dibebani Ke Siswa Atau Ke Penyelid Disabilitas Tetapi Billingnya Seperti Rumah Sakit Billing Ke BPJS Disabilitas Itu Jadi Secara Tidak Langsung Negara Menyediakan Dananya Menyediakan Skema Pembiayaannya Tetapi Ini Akan Menghidupkan Service Provider Baik Itu Organisis Penyelid Disabilitas Yang Memiliki Pelatihan Yang Memang Expertis Di Bidang Itu Alat Alat Bantu Segala Macem Nah Itu Akan Menghidupkan Ekosistemnya Organisis Disabilitas Akan Hidup Service Provider Disabilitas Juga Akan Hidup Jadi Semuanya Hidup Karena Ada Perputaran Itu Disitu Seperti Dengan Ada Bebet Kesehatan Jadi Rumah Sakit Segala Macem Gitu Kan Akhirnya Mereka Berlomba-lomba Untuk Menjadi Standar Masuk BPJS Kesehatan Dan Akhirnya Mereka Hidup Semuanya Orang Berani Ke rumah Sakit Dulu Siapa Kalau Nggak Dia Orang Mampu Atau Punya Uang Lebih Atau Terpaksa Datang Ke rumah Sakit Nggak Ada Takut Sekarang Yang Miskin Pun Juga Kalau Ada BPJS Kesehatan Berani Dia Untuk Datang Ke rumah Sakit Gitu Mesosialisikan Ini Membuat Ini Sebuah Wacana Bersama Yang Kita Harapkan Bisa The next Big thing Yang kita Harapkan Terjadi Khususnya Di Menumbuhan Di pemerintahan Pak Prabowo Selamat Bekerja Buat Pak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Juga Mas Gibran Wapres Semoga Diberikan seluruh Kesehatan Kelancaran Keberkahan Dan juga Semakin banyak Hal-hal Yang diperbuat Untuk Masyarakat Khusususnya Penyelan Disabilitas Thank you Jangan lupa Klik like Dan share Video ini Ke sebanyak Mungkin orang Agar Mudah-mudahan Didengar Oleh Pak Prabowo Nanti ya Dan Mudah-mudahan Juga Sekarang sudah Baik Misalnya Ada PJ Atau Yang misalnya Seperti Menghandle Khususus Disabilitas Di Ring Satu Presiden Itu Tetap Diharapkan Kedepan Tetap Ada Dan Semakin Diperbaiki Dan juga Hal-hal Yang mendukung Hak asesi Manusia Untuk Disabilitas Semakin Dikuatkan Thank you Jangan lupa Subscribe Like And share And See